Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Tato Study. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu soal di projek matematika di kurikulum 2013. Soal ini diambil dari buku Kemendikbud, matematiknya 7, ada di ayo kita berlatih 2.10 nomor 1. Langsung ya, misal A123, B215, tentukan hasil dari A, U, B, minus A. Nah, pertama-tama harus tahu lambang dulu ya. Nah, ini catatan ya, catatan yang pertama-tama itu adalah U. U itu sebenarnya union, gitu ya. Jadi, union itu sebenarnya dari kata gabungan. Jadi, bahasa Indonesia kita maksa sedikit aja ya. Tapi, biar gampang ya. Gabung. Nah, jadi U gitu, jadi kita ingetin. Jadi, kalau A gabung B itu berarti semua anggota A dan anggota B digabung. Nah, jadi kalau misalnya dia gabung Fren ya. Nah, ini. Di sini A, di sini B. Berarti semuanya mau. Yang A mau. Yang B mau. Yang irisannya mau juga. Nah, kayak gitu ya. Oke. Yang kedua sebenarnya, biar lengkap ya. Begini. Ini tuh sebenarnya, Langsung bahasa Indonesia-nya ya. Irisan. Nah, maksa sedikit. Ini N. Kayak huruf N. Nah, jadi kalau irisan itu, maksudnya adalah H-nya yang ada di A dan ada di B. Nah, itu yang jadi anggota A juga, anggota B juga. Lalu ada juga minus. Nah, ini namanya selisih ya. Selisih. Nah, misalnya contohnya gini. A-B. Nah, kita buat dua ya. Apa bedanya? A-B sama B-A. Nah, di sini misalnya A, di sini B. Di sini A, di sini B gitu ya. Nah, gini. Kalau A-B itu adalah gini. Anggota A. Anggota A nih jawabannya. Anggota A. Tapi yang termasuk anggota B gak mau. Oh, jadi ingetin dulu ya. Di sini jawabannya di A gitu. Tapi yang gak mau, yang ada B-nya gak mau. Oh, jadi gitu. Gimana? Bisa ya? Tuh, soalnya ini yang B. Gak mau, gak mau. Kira-kira gitu ya. Kalau ini gimana? Ini jawabannya ada di B gitu. Jawabannya ada di depannya. Berarti jawaban itu di sini. Tapi gak mau yang ikut-ikutan sama A. Oh, berarti segini aja. Gimana-gimana sampai sini? Bisa ya? Ada satu lagi. Ada satu lagi ya. Nah, nanti kita bisa jawab macem-macem. Bikinnya komplemen. Nah, komplemen itu lambangnya angkat C. Complemen. Bahasa Inggris gitu ya. Dan sebenarnya ada yang A aksen gitu. Ada juga di Indonesia kan A. Ini pangkat K kecil. Grup K gitu ya. Nah, itu tuh artinya selain. Atau yang bukan. Jadi gini. Misalnya A yang ini nih. Ini kan A ya. Nah, gak mau yang A. Nah, jadi yang sini. Selain A. Nah, kira-kira gitu. Bisa? Bisa ya. Oke. Kita mau kerjakan soalnya ini dua cara ya. Sebenarnya yang enak itu ngeliat gambar. Yang gampang itu sebenarnya begitu. Jadi misalnya gini nih. Kalau gak ngeliat gambar itu sebenarnya gini. A gabung B. Harus kerjakan dulu yang dikurung. Jadi kita kerjakan dulu ya. A gabung B itu adalah Semua dikumpul. Satu. Mau. Dua. Tiga. Mau. Lima. Mau. Oke. Sekarang jadi kalau A gabung B minus A. Berarti jawabannya itu ada di sini. Gitu ya. Tapi yang ada di A gak mau. Satu, dua, tiga. Oh. Ini gak mau nih. Satu, dua, tiga. Jadi jawabannya lima. Nah, jadi soalnya jawabannya yang ini. Nah. Tapi kita lihat ya. Pakai gambar. Biasanya lebih enak. Ini soalnya kecil. Sedikit. Jadi di beginikan. Masih mudah lah. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang udah rumit. Enaknya pakai gambar. Nah, kita buat gambar ya. Diogam fan. Nah, pertama-tama kita lihat dulu begini. Si A sama si B ya. Ada yang sama gak? Oh, ada. Kalau ada yang sama berarti gambarnya model gini. Jadi kena. Gitu ya. Nah, gitu. Di sini A, di sini B. Ini semesta. Semuanya. Nah, kita isi dulu nih yang sama. Oh, itu yang di tengah. Itu satu dan dua. Ini satu. Ini dua. Selesai. Nah, sekarang si A ya. Si A itu satu, dua, tiga. Oh. Satu, dua berarti di sini tiga nih. Tuh. Gitu. Si B bagaimana? Si B itu dua, satu. Oh, ya. Oh, ya. Satu, dua. Udah nih. Si B kan ini. Oh, berarti di sini 5. Oke. Dan sekarang tentukan hasil dari A gabung B. A gabung B berarti semua nih. Segini nih. Ini adalah A gabung B. Ya, tuh. Segini semua. Tapi dikurang A. Gak mau yang ada A-nya. Oh. Kalau G itu tinggal yang ini. Ini mereka gimana? Sekian lagi, sekian lagi ya. A gabung B. A gabung B itu semua nih. Segini. Kayak gini. Ya, kayak gini nih ya. Tapi yang ada di A gak mau. Oh, yang sembulit ini gak mau. Ini gak mau. Berarti yang ini aja jawabannya. Nah, cuma 5 saja. Bagaimana? Bisa ya? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe. Update-update pelajaran setiap hari-nya. Semoga pasti semuanya. Terima kasih sudah menonton.